Intro Sedaraku, di sebuah kolam tumbuhlah pohon bunga terate Suatu hari ketika pagi menjelang saat daun terate membuka mata memulai sebuah hari Tiba-tiba si daun terate merasakan ada sebuah kesejukan di atas daunnya yang hijau Ternyata ada setetes embun yang hingga begitu lembut dan juga begitu bening Maka dengan ceria disapanya si embun Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba saja ada di atas punggungku? Si embun menjawab Aku biasa dinamakan embun Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung kuat air yang terbawa hembusan angin Dan menciptakan titik air yang menjadikan seperti diriku sekarang ini Wah, aku senang sekali bisa bertemu denganmu Aku mau untuk terus ditemanimu Kata si pohon terate Maaf teman Aku tak bisa menemanimu lama-lama Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar Aku pun harus segera pergi Kata si embun Loh, kenapa mesti pergi? Tetaplah disini teman Bersahabatlah denganku Bermain-mainlah terus dengan aku Bukan Bukan aku tak mau Tetapi Begitulah sifat alam Setiap embun di pagi hari Sebentar kemudian segera menguap Bila tertimpa sinar matahari Jawab si embun Lalu Beberapa saat kemudian Matahari mulai terik Pohon terate Terus saja memohon kepada si embun Tolong Tolong teman Tetaplah disini Jangan pergi teman Namun Secepat itu pulang Si embun Harus berlari Sudaraku Itulah Kehidupan manusia Bak embun pagi Yang sebentar ada Namun sebentar tiada Namun Pada saat kita masih ada Apakah kita juga Seperti Embun pagi yang menyejukkan Dan selalu diharapkan Kehadirannya Mari sudara Kita renungkan Jangan sampai Hidup kita yang singkat ini Justru membuat panas Kehidupan Dan kehadiran kita Tak pernah diharapkan Oleh siapa Salam Jangan lupa untuk menunggu